Maskot Sejak dulu, maskot sudah menjadi identitas dari suatu klub olahraga di seluruh dunia, terlebih pada sepak bola. Perwakilan fiktif ini diakini membawa keberuntungan bagi klub. Maskot merupakan bagian besar dari dunia olahraga dan umumnya digunakan sebagai branding dan merchandising. Di beberapa klub sepak bola, maskot juga dijadikan sebagai pemandu sorak supporter. Karakter berkostum ini sering mengambil bentuk binatang atau objek yang memiliki hubungan dengan klub sepak bola yang diwakili. Berikut beberapa maskot paling populer di dunia sepak bola. Yang pertama, Fred the Red, Maskot Manchester United. Fred the Red merupakan maskot yang sangat penawan bagi Manchester United dan menjadi salah satu maskot yang paling populer di Liga Inggris. Sesuai dengan namanya, Fred merupakan maskot dengan bentuk menyerupai setan yang menjadi identitas utama dari Manchester United. Dengan nomor punggung 55, Fred sudah menghibur banyak pendukung di Old Trafford selama dua dekade terakhir. Sejak awal kemunculannya, Fred selalu hadir di setiap perayaan trofi yang diraih oleh Manchester United selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, Fred sedikit khawatir dengan pekerjaannya di klub, menyusul performa buruk MU dari tahun ke tahun. Untungnya, manajemen MU memberinya kontrak baru yang membuatnya bisa bertahan lebih lama sebagai maskot kebanggaan MU. Selanjutnya adalah Falco, Maskot PSS Sleman. Klub berasal dari Sleman ini terkenal memiliki basis supporter yang luar biasa. Bukan hanya supporternya yang luar biasa, klub ini juga mempunyai maskot lucu bernama Falco. Maskot dengan bentuk burung elang sesuai dengan julukan klubnya, yaitu Super Elja. Kehadiran Falco memang memberikan suasana menarik saat pertandingan. Aksi-aksi lucu Falco begitu menghibur. Sering pula, aksi Falco dengan maskot lawan akhirnya mendapat applause dari ribuan penonton yang memenuhi tribun Stadion Maguo Harjo, markas PSS. Tak bisa dielakkan bahwa keberadaan maskot seperti Falco saat pertandingan juga menjadi hiburan di tengah ketegangan saat tip kesayangan berlaga. Maskot selanjutnya adalah Guneraus Rex. Asal usul maskot berbentuk dinosaurus ini bermula ketika tahun 1994, Arsenal memutuskan untuk memberi kesempatan bagi salah satu fans untuk mendesain maskot bagi klub. Rex menjadi sosok yang selalu muncul ketika Arsenal memenangkan pertandingan di Emirates Stadium. Rex juga sering terlihat di beberapa parade bis Arsenal. Tak hanya itu saja, Rex juga sering muncul di acara-acara yang diadakan oleh masyarakat seperti ulang tahun dan pernikahan. Setelah dua dekade sejak pertama kali kemunculannya, Rex tidak pernah tergantikan dan selalu menjadi maskot favorit klub. Namun, baru-baru ini berita menyedihkan datang dari Rex. Per bulan Oktober 2020, Arsenal dikabarkan memecat Gunersaurus Rex setelah 27 tahun lamanya Rex selalu menghibur pendukung Arsenal saat pertandingan kandang. Hal tersebut terjadi karena untuk mengurangi kos Arsenal selama krisis pandemi COVID-19. Kemudian, dari klub Persebaya Surabaya ada Jojo dan Zuru. Siapa sih yang tidak tahu Jojo dan Zuru? Dua maskot Persebaya yang katanya imut dan mengemaskan itu. Jojo merupakan representasi dari buaya, seperti julukan Persebaya, bajul iju. Zuru merupakan representasi dari ikan hiu. Keduanya sekaligus menggambarkan kota Surabaya yang dalam bahasa Jawa berasal dari legenda Suro dan Boyo. Dua maskot lucu ini juga mampu menjadi pendidik atau edukator. Tentu kita tak akan pernah lupa bagaimana Jojo dan Zuru selalu mengajak maskot klub-klub lain hadir ke gelora Bung Tomo. Kadang mengajak berjoget atau bernyanyi bersama. Kemudian yang terakhir adalah Jalbu, maskot Bali United. Berwujud seekor burung endemik di Pulau Dewata yaitu Jalak Bali yang semakin terancam punah, maskot yang satu ini diberi nama Jalbu yang merupakan akronim dari Jalak Boys. Maskot Bali United ini dikreasikan oleh salah satu pendukung tim Serdadu Tridatu. The Northside Boys 12 Itulah deretan beberapa maskot dari klub sepak bola. Mana yang paling lucu dan menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya!